Aku akan menghadapi perempuan tua itu. Hei perempuan tua! Aku yang akan merebut tombak pusaka Kraton itu. Oh, jadi kau yang ingin mengambilnya dariku. Coba saja. Jangan sompong kau perempuan tua. Kau jangan ikut campur! Kenapa kau itu campur? Apa salahnya kalau aku membantu Yayangku? Itu berarti kau ini cepat. Boleh juga. Asal matinya masuk surga. Kau akan kubuat ke neraka. 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 Bagaimana, Kiai? Mereka pasti akan mencari bantuan lagi. Mereka adalah orang sakti yang licik, Kiai. Sayangku... Jangan begitu. Jelaskan apa salah Kakak. Kalah gondang? Ada apa, Kiai? Itu. Ayo dong, sayang. Jelaskan apa salah Kakak. Tak punya perasaan. Aduh, perasaan apa? Perasaan cinta. Cinta Kakak sama Diajeng kan lebih besar daripada Guru Merapi. Eh, Diajeng. Dia harus berlaki-laki. Ah, yang benar? Sudah pernah belum. Dulu sih sering. Tapi sekarang gak lagi. Nah, justru berhenti itulah. Jadi ketanian. Apa ini, Kiai? Kiai, lihat ya yangku tadi. Maaf. Aku sendiri tidak tahu kemana pergini. Baru mau baikan. Udah kabur lagi. Eh, tunggu, Kiai. Aku mau bicara. Apa yang mau Kiai bicarakan dengan pengemis tangan seribu? Pengemis tangan seribu perlu tahu tentang hilangnya pusaka Kraton. Dia pendekar putih yang kelihatan masa bodoh, tapi penuh keprihatinan pada negara. Iya, iya. Mari kita kejar Nyiwaring Irang. Jangan sampai mereka mencapai laut selatan. Kenapa kalau mencapai laut selatan? Aku tidak bisa menjelaskan secara rinci. Mari Kiai. Pesaka Kraton hilang. Alkah baiknya kalau aku yang menemukan pesaka itu? Menurut kitab Somala, siapa yang memiliki tombak amal purani, dia akan mendapat kemuliaan dunia akhirat. Aku harus menangkannya. Hamba mohon bantuan Eyang. Datanglah. 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 Sembah panggap pektimu ku terima, Lampir. Lalu apa sebabnya kau mengundangku? Ampun, Eyang Pukulun. Eyang tentu lebih waspada bahwa saya sudah berhasil membebaskan si Gerandom dari tawanan Skala Gonda. Tapi hamba tidak bisa membebaskan dia dari jelatan Jala Sutra Dewa. Karena itulah. Hamba mohon agar Eyang Pukulun mau menolong dan membantu hamba untuk membebaskan dia. Lampir. Jala Sutra Dewa sangat kuat dan kalor. Dia dijalin dengan susunan yang rumit. Sehingga tidak mudah melepaskan diri dari keliatannya. Hamba mengerti Eyang Pukulun. Karena itulah hamba mohon bantuan Eyang Pukulun untuk membebaskan si Gerandom. Baik. Kau lihatlah. Ke mana jalan itu? Lampir. Jala Sutra Dewa itu senjata yang sangat istimewa. Ia sudah kembali pada tuannya. Lalu. Kemana si Gerandomnya? Gerandom. Kau bebas Gerandom. Selamat tinggal. Apa pendapat? Melihat tanda-tanda kematiannya. Ia sepertinya kena serangan Aji Kalamaruta. Hah? Kalamaruta? Iya. Kalamaruta. Aku dengar Aji Kalamaruta itu hanya dimiliki oleh Kisomala. Si Iblis beracun. Apakah Iblis beracun itu masih hidup? Menurut kabar, setelah dia bentrok dengan gudala seta 30 tahun yang lalu, Kisomala menghilang. Siapa sangka dia muncul lagi di sini? Ayo. Lawan terus ya Bang Sanghara. Jangan menyerah. Tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!